Terima kasih Nah kita membahas tentang sebuah terobosan dalam bidang kupuk yaitu yang disebut UTERA Biohumus Sustainable Biosphere Cluster. Biohumus UTERA yaitu proyek biosphere untuk membangun pusat industri biohumus UTERA dan rumah kaca sebagai produksi berbagai hasil pertanian dan perkebunan yang dimana ini sebagai proyek pilot UTERA di Uni Emirates Arab, proyek perusahaan UTERA Middle East Agro Industries yang bertempat di Ras Al-Qaima Uni Emirates Arab, teman-teman. Visi besar ini dimulai oleh Mr. Yuniski semenjak pertengahan tahun 1970 dan pada tahun 1991 mulailah pertanian di Gomel, sementara pada tahun 2017 pertanian di wilayah Umin Stelarus. Sudah berjalan 32 tahun lamanya, Mr. Yuniski sebagai perancang transportasi berteknologi string sekaligus petani dengan sawah seluas seribu hektare yang dimana memakai teknologi biohumus UTERA yang masih dalam tahap pengembangan, teman-teman. Teknologi biohumus UTERA disempurnakan penelitiannya dengan 90 sampel mikroba tanah yang dibawa oleh ribuan pendukung proyek U-Sky Transport pada tahun 2019 di acara EcoFest Miss Belarus, teman-teman. Mr. Yuniski mengatakan bahwa kami mengembalikan kesehatan tanah, bahkan bumi yang mati pun menjadi sehat, dan kesehatan biosfer, serta kesehatan organisme hidup manapun, termasuk manusia, bergantung pada kesehatan tanah. Kesehatan dimulai dari tanah. Maksud dari Mr. Ranatoli Yuniski ini, teman-teman, bila kita ingin mengembalikan kesehatan kita, usia kita mungkin bisa lama seperti dulu, teman-teman, maka kita harus mulai dari kualitas tanahnya, teman-teman. Nah, mengingat bahwa Yuniski Corporation itu terbagi dari empat elemen bisnis yang sangat besar, yang saat ini dikembangkan, teman-teman. Yaitu yang pertama adalah U-Sky Transport yang disebut Yuniski String Technologies, ini adalah proyek pertama yang sedang kita kembangkan. Kemudian yang kedua adalah Biosphere Agriculture Utera, ini adalah proyek kedua yang kita kembangkan pada saat ini, teman-teman, yaitu Biohumus Utera. Kemudian yang ketiga adalah Bioenergetik, Bioenergi, energi yang ramah lingkungan. Kemudian yang keempat adalah kota cerdas buatan yang bisa menampung lebih dari 5.000 bandudut, teman-teman, yaitu Line CT atau UCT. Pendistribusian keuntungan dari produksi akan dilakukan dalam perbandingan 70 banding 30, 70 persen akan diperoleh SWJ, 30 persen akan diperoleh Bioscai. SDC akan mendistribusikan keuntungannya dengan cara berikut, teman-teman. Jadi program Utera ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian yang pertama yaitu sebelum 1 September kemarin, tahun 2023, tahun ini, yaitu 60 persen dibagikan kepada investor dan 10 persen diperoleh oleh mitra SDC. Kemudian setelah 1 September, ini teman-teman, itu adalah plotter yang kedua yang pada saat ini kita kerjakan, yaitu hingga 50 persen akan beralih ke tangan investor, teman-teman. Nah, ini adalah foto-foto para pendukung proyek yang memberikan tanahnya di berbagai negara, 90 sampel tanah dari 90 negara dibawa oleh pendukung proyek sebagai penyempurna dari biohumus Utera ini, teman-teman. Artinya, biohumus Utera ini cocok digunakan di negara manapun, karena sampelnya itu dari 90 negara. Apa kelebihan dari Utera ini? Kelebihannya adalah meningkatkan hasil hingga 50 persen dengan bantuan ramuan tanah, unik Utera, dan biohumus. Jadi ada empat kelebihan di sini, teman-teman. Meningkatkan hasil sebesar 35 hingga 50 persen, kemudian mempercepat pertumbuhan tanaman dan meningkatkan rasa buah, kemudian melindungi dari penyakit dan hama, kemudian yang keempat adalah mengurangi keberadaan nitrat. Jadi bila teman-teman saat sekarang ini terbiasa memakan buah-buah hard yang mungkin rasanya sedikit pudar, teman-teman, dengan bantuan pupuk humus Utera ini, maka buah-buahan teman-teman itu rasanya akan semakin terasa dan semakin manis, teman-teman. Inilah kelebihan dari Utera. Keunikan Utera terdiri dari seribu lebih jenis mikroorganisme yang bermanfaat untuk tanah. Jadi sifatnya kita mengembalikan kesuburan tanah, teman-teman. Kemudian diambil, sampelnya diambil dari 105 wilayah yang bersih, tingkungannya untuk dijadikan sampel tanahnya yang di mana ini diambil di 5 benua. Artinya apa? Utera ini cocok diaplikasikan di berbagai tanah di muka bumi ini, teman-teman. Produk Anda akan menjadi jauh lebih lesat, tanaman beraroma lebih harum, sementara kesuburan tanah akan tetap terjaga selama bertahun-tahun mengendal. Nah, kita membahas tentang bahan baku Yuhumus Utera ini. Bahan baku utamanya itu terdiri dari 5 bahan pokok, teman-teman. Yaitu yang pertama adalah baku bara lignit, yang tugasnya adalah menetralkan efek racun berbahaya dan bertindak sebagai media penyerang. Kemudian molasas, ini berfungsi untuk kaya antioksidan, mengandung banyak mineral termasuk potasium, magnesium, mangan, zat besi, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah madu sebagai sumber yang kaya vitamin dan mineral. Kemudian yang keempat adalah biohumus, memperkuat fungsi pelindung tanah, meningkatkan kekebalan tanaman, dan membentengi tanah. Kemudian yang kelima adalah elemen organik, memberikan dampak menyeluruh pada tanah, menjaga keseimbangan elemen-elemen penting yang diperlukan untuk pemulihan dan perlindungan tanah. Tahapan pengelolaan Yuhutera ini terbagi menjadi 5 tahapan, teman-teman. Yaitu langkah pertama, pasokan gambut, kami menghasilkan lignit dan gambut yang bersih secara ekologis, yang dicerikan oleh kandungan unsur tanah jarang yang tinggi. Kemudian langkah kedua adalah me-ekstraksi asam gumat, kami menghasilkan lignit dan gambut yang bersih secara ekologis, yang dicerikan oleh kandungan unsur tanah jarang yang tinggi. Kemudian langkah yang ketiga adalah optimalisasi komposisi, yang di mana tingkat keasaman kemudian dikontrol agar unsur hara tidak kehilangan khasiatnya dan maksimal untuk sarapan tanaman di kemudian hari. Kemudian bagian keempat adalah pengenalan inopulum bakteri. Biopreparasi unik yang mengandung kultur hidup mikroorganisme yang berguna bagi tanaman ditambahkan ke dalam komposisinya. Kemudian proses yang terakhir, yang kelima adalah pengolahan, teman-teman. Dengan bantuan peralatan khusus, campuran yang dihasilkan diolah menjadi ramuan tanah cair dengan tetap menjaga semua khasiat campuran yang bermanfaat. Jadi bentuknya biohumus yutera ini adalah cair, teman-teman. Nah, untuk merealisasikan tabik humus yutera, ini kita rencana akan direalisasikan di atas lahan seluas 3,2 hektare. Ini beliau, Mr. Anatoly Yunuski, beliau Yevgeni, dan Direktur Discovery DMCC, teman-teman. Mereka beliau-beliau ini adalah para founder-founder yutera ini untuk merealisasikan yutera ini di kapasan Uni Emirat Arab. Lokasinya adalah The Biosphere Greenhouse Complex East Location, lokasinya di Ras Al-Qaimah Economic Zone, Rakesh, Ras Al-Qaimah Emirat Arab, teman-teman. Keuntungan lokasi di sini, peluang untuk memanfaatkan solusi, hemat biaya, pelaksanaan proyek, kenyamanan perpajakan, jadi pajaknya murah, teman-teman. Kemudian kedekatannya dengan pusat logistik utama. Jadi di sini, pabrik yang akan kita bangun ini tempatnya sangat strategis dan berada di zona ekonomi, teman-teman. Di sini ada lebih dari 770 perusahaan manufaktur, kemudian perusahaan tersebut dari lebih dari 100 negara, dan lebih dari 50 jenis industri, teman-teman. Jadi di sini, pabrik ini sudah dipilih oleh tim, selaku pimpinannya adalah Mr. Yuniski dan Diopio, agar apa? Agar dalam segi pengolahan, produksi, dan pendistribusian itu mudah, teman-teman. Nah, biohumus yutera ini, itu bukan mulai dari awal, teman-teman. Ini tinggal running. Jadi ketika pabrik ini dibangun, itu kita sudah siap jual. Itulah mengapa kita di sini sudah mendapatkan sertifikat izinnya, teman-teman. Di sini ya, spesifikasi untuk produk berikut terdaftar, biohumus TU by 1924-25076-018-2023, eliksir tanah yutera, Dubai 161935133006-2022, rangkaian pupuk cair organik untuk tanaman yutera. Jadi kita sudah mendapatkan sertifikat ini, teman-teman. Sehingga kita bisa langsung running, siap jual, dan siap menghasilkan keuntungan, teman-teman. Nah, ini sertifikasi yang kedua adalah rangkuman kualitas diberikan kepada Perusahaan Kesatuan Republik, Institut Ilmu Tanah dan Agrokinia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Negeri, Institut Manajemen Alam, Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional Belarusia, Kamar Dagang dan Industri Belarusia, teman-teman. Jadi untuk kualitasnya, kita juga sudah terbukti, terjamin, ya diakui oleh berbagai macam lembaga yang terkait, teman-teman. Kemudian parameter proyek, proyek yang dibangun di Alkaimah ini, teman-teman, itu membutuhkan modal totalnya sebesar 20 juta dolar. Dan ditargetkan, ya sekitar 1,79 tahun itu sudah balik modal. Singkatnya kurang 2 tahun sudah balik modal, teman-teman. Dan periode pengembalian dinamis, 1,9 tahun. Artinya di sini, teman-teman, dalam waktu kurang 2 tahun saja, teman-teman sudah bisa menghasilkan atau mendapatkan keuntungan dari investasi, teman-teman, IUTH ini. Nah, realisasi proyek, yaitu langkah pertama, pembangunan pabrik, sewa tanah dan pembangunan fasilitas produksi. Kemudian telah disewa tanah seluas 3,2 hektare di wilayah Ras Alkaimah, Uni Emirat Arab, selama 50 tahun, dan itu memungkinkan untuk diperpanjang, teman-teman. Kemudian langkah kedua, pengoperasian pabrik, membangun produksi penuh dengan prospek peningkatan lebih lanjut, kemungkinan untuk meningkatkan dan membangun pabrik serupa di seluruh dunia berdasarkan model bis-bis yang sudah jadi. Jadi pabrik yang kita bangun di Alkaimah ini, teman-teman, itu hanya sebagai pabrik pertama, pabrik awal saja. Nantinya kita memiliki visi yang sangat besar, kita akan membangun banyak pabrik di semua wilayah di seluruh dunia. Agar apa? Agar visi mulia, Mr. Yuniski, untuk mengembalikan kesuburan tanah yang ada di dunia ini, yang mulai rusak ini, teman-teman, itu dapat terwujud. Nah, ini Asim Mamedov, yaitu sebagai Manager Departemen Pemasaran Universi Sring Technologies Incorporation. Nah, ketika kita berbicara sebuah proyek, kita berbicara sebuah produk, kita berbicara sebuah bisnis, maka kita tepatnya juga harus berbicara tentang pasar, untuk melihat kesuksesan, seberapa besar kesuksesan yang bisa kita raih dalam pemasaran buku ini, teman-teman. Di sini kita bisa melihat, di wilayah, di empat, di empat wilayah saja di dunia ini, yaitu Afrika 7%, North America 15%, South America 21%, dan Asia 55%, teman-teman, yaitu pangsa pasarnya pada tahun 2021, sesuai data yang kita peroleh, itu sebesar 200 miliar dolar untuk kebutuhan buku saja. Permintaan dunia untuk buku, mendungkrak pertumbuhan produksi buku di wilayah Tau Persia. Menurut perakiraan, jumlah buku organik berbasiskan tumbuhan hewan dan mineral akan meningkat sebesar 6% setiap tahunnya. Dunia bergerak menuju produk yang lebih aman, lebih bermanfaat, dan kaya akan seluruh mikroorganisme yang diperlukan, teman-teman. Nah, strategi pemasaran, kita telah memperoleh izin dari MOCA, kemudian kita juga mendapatkan sertifikat mutu independen untuk pertanian organik. Nah, di sini, Organic Agriculture Eropa, Organic Agriculture USA, Organic Agriculture Jepang. Artinya apa, teman-teman? Dengan sertifikat-sertifikat ini, teman-teman, kita memiliki kekuatan punuh untuk langsung memasuki pasar ketika produk, diutera kita, itu selesai diproduksi, teman-teman. Desain dan pemasaran, penyusunan anggaran periklanan untuk tahun pertama, pengembangan desain label untuk tiga jenis kemasan, jadi nanti ada tiga jenis kemasan, mungkin juga disesuaikan dengan volumenya, teman-teman. Pengembangan desain situs untuk pabrik, pengembangan dan pencetakan buklat, pembuatan dan pengelolaan media sosial, pembuatan keputusan terkait pameran. Jadi, tidak perlu menunggu lama untuk pemasaran ini, teman-teman. Di tahun pertama, target perusahaan itu sudah mulai memasarkan. Artinya kita gerak cepat. Ketika pabrik itu selesai memproduksi dan kita memproduksi, maka kita langsung running dan siap untuk menghasilkan keuntungan, teman-teman. Di sini ada dua bagian besar untuk tim pemasaran. Pembentukan Departemen Penjualan dan Pemasaran, kemudian penyusunan daftar distributor dan pengembangan ini. Strategi bisnis untuk bergerak dalam industri hijau, utera, yaitu berkolaborasi dengan dampak sosial, pengelolaan rantai pasukan. Jadi, dari bulu hingga hilir, itu kita yang handle, teman-teman. Kemudian keberlanjutan pada seluruh aspek bisnis units di corporation. Jadi, kita melihat, kita saat sekarang ini sudah mengembangkan tentang newsky transportasinya, maka dengan newsky transport itu, teman-teman, kita juga memungkinkan untuk membangun di sekitar lintasan string, newsky transport tersebut, sebagai pertanian atau portal untuk pengembangan pupuk biohumus utera ini, teman-teman. Artinya, di dalam jaringan bisnis ini, kita sudah dalam keadaan maksimal. Peluang investasi. Anda dapat berinvestasi dalam pembuatan kluster biosphere untuk memproduksi produk utera dan mendapatkan hingga 60% dari keuntungan tahunan perusahaan, teman-teman. Peluang investasi, pendanaan proyek terbatas dalam hal jumlah 20 juta dolar saja. Pengumpulan dana dibagi menjadi tiga putaran. Setiap putaran menyediakan jumlah lot yang terbatas. Nah, di sini, teman-teman, contoh putaran ke satu. Ini putaran pertama ini sudah selesai. Artinya, lotnya sudah habis, teman-teman. Jadi, di sini, kita terbagi dari beberapa lot seperti ini. 100 ribu dolar itu hanya terdiri dari 8 lot saja. 50 ribu dolar hanya 10 lot saja. Artinya, jika 100 ribu dolar ini jumlah lotnya itu habis, teman-teman, maka teman-teman tidak bisa mengambilnya lagi. Teman-teman bisa mengambil jumlah lot yang ada. Kalau misalnya 1.256 lot ini, maka ini ditutup. Artinya apa, teman-teman? Ini sangat terbatas. Nah, di sini, ini saat sekarang ini masih berlaku contoh putaran yang kedua. Kita sudah berlaku putaran yang kedua pada saat ini. 100 ribu terdiri dari 11 lot yang keuntungannya adalah 55 persen. 55 persen, yaitu jika penghasilan perusahaan mendapatkan 30 persen. Jadi 55 persennya dari 30 persen, berapa? 16,5 persen ini, teman-teman. Hasilnya setara 16.500 dolar. Jika total penghasilan perusahaan adalah 20 juta dolar, teman-teman. Jika diangsur, ini teman-teman mendapatkan 52 persen. Jadi, selisih 3 persen. Jika misalnya 100 ribu ini habis, teman-teman, maka teman-teman ambil yang bawahnya. Kalau ini habis, teman-teman ambil yang bawahnya lagi. Kalau habis lagi, ambil bawahnya. Angsuran bisa diangsur hingga 10 kali. Totalnya untuk putaran kedua ini, totalnya 1.883 lot, teman-teman. Teman-teman bisa melakukan pendaftaran bagi yang belum daftar di akun untuk mendukung proyek ini. Kemudian, teman-teman bisa klik bagian Yutera dan teman-teman bisa melihat apakah jumlah lot di sana masih ada atau tidak. Dicek dulu sebelum mengambil paket untuk berkontribusi ini, teman-teman. Lot dibedakan dari besaran investasi dan persentase penghasilan. Makin besar harga lot, makin tinggi persentase investor dari keuntungan perusahaan. Makin awal putaran yang dimasuki, makin tinggi persentase investor dari keuntungan. Lot dapat dibeli dengan pembayaran sekaligus atau dalam bentuk angsuran. Investasi sekaligus menawarkan persentase penghasilan yang lebih tinggi. Periode keuntungan yang direncanakan pada waktu setahun sejak diluncurkannya, proses produksi dan dimulainya realisasi produksi. Investor yang sudah ada saat ini lebih dari 200 ribu orang, teman-teman, untuk berkontribusi ikut membangun proyek ini. Penawaran investasi hanya 5.020 lot saja totalnya, teman-teman. Ingat, putaran yang pertama sudah habis, tinggal putaran yang kedua mungkin tinggal separuh saja, teman-teman. penawaran dengan penghasilan maksimal seumur hidup hingga 60 persen hanya tersedia 8 lot untuk yang lot tertinggi, 100 ribu. Di setiap putaran ada lot tertinggi, 100 ribu maksimal yang hanya tersedia 8 lot masing-masingnya. Nah, apakah ada bonus afiliasi bagi teman-teman yang ikut mempanyekan atau mempromosikan proyek Yutera ini ada juga bonus afiliasi yang bisa teman-teman dapatkan. Bonus afiliasi berdasarkan lot yang didaftarkan secara luring akan didebutkan setelah penunturan fungsional di kabinat pribadi. Di sini bonus afiliasinya tingkat ke-1 sebesar 3 persen, tingkat ke-2 1 persen, tingkat ke-3 hingga tingkat ke-9 0,5 persen, tingkat ke-10 sampai hingga ke-19 0,2 persen, tingkat ke-20 hingga ke-24 0,1 persen teman-teman. Tentunya nih teman-teman ya tingkatan ini juga disesuaikan dengan peringkat teman-teman ya di perusahaan. Peluang investasi terbatas dan akan dihentikan setelah jumlah yang diperlukan terkumpul. Jadi di sini jumlah lotnya sangat terbatas teman-teman jadi cepat cepetan. Kalau sudah habis ya sudah ditutup. Ketentuan ikut sertaan di proyek. Setelah 5 tahun investor dapat menarik diri dari proyek dan menarik investasinya berikut persentase atas penggunaan dana. Untuk itu diperlukan agar 2 bulan sebelumnya mengirimkan pemberitahuan kepada perusahaan keikut sertaan investor dalam proyek akan diperpanjang secara otomatis. jadi teman-teman setelah teman-teman 5 tahun terhitung sejak pertama berkontribusi ini teman-teman maka teman-teman dapat menghentikan program dengan menarik modal teman-teman masing-masing. Akan tetapi jika tidak ada pemberitahuan sebelum 2 bulan penarikan itu teman-teman tidak ada pemberitahuan sama sekali maka program tersebut akan secara berkala secara otomatis diperpanjang. Artinya disini teman-teman terus mendapatkan bagi hasil dari penjualan ibu. Investor memiliki hak seumur hidup atas pembayaran pengguna serta persentase atas penggunaan dana investasi yang ditangankan di koyek hingga mereka mengambil keputusan untuk keluar dari jadi disini bisa disimpulkan adalah modalnya sekali kita dapat hasilnya labanya berkali-kali selamanya teman-teman setiap tahun. Ini adalah sebuah aset yang luar biasa dasarnya. Investor akan memperoleh keuntungan selama jangka waktu operasional proyek ini setidaknya 50 tahun dan bisa diperpanjang teman-teman. hak pewarisan selama investor tidak meninggalkan proyek dan tidak menarik investasinya seluruh hak yang dipilikinya akan dialihkan kepada pewaris. Pendebitan persentase dalam investor meninggal tidak akan berhenti. Artinya disini teman-teman bisa mewariskan aset ini untuk anak itu luar biasa dengan setiap investor akan ditandatangani perjanjian dengan ketentuan lengkap. perjanjian investasi disini juga ada perjanjiannya dengan perusahaan jadi ada kekuatan hukumnya ya teman-teman. Investasi jangka panjang yang maksimal produksi tak memiliki peratasan dalam hal jangka waktu operasional. Artinya selagi pabrik yang kita bangun ini menghasilkan pupuk memproduksi pupuk dan mendistribusikan pupuk menghasilkan keuntungan terus menerus maka teman-teman sudah dapat hasil sampai teman-teman memperlukan untuk keluar. Di pabrik dilakukan pembaruan perangkat keras jadi teman-teman tidak perlu mengurusin masalah biaya maintenance masalah servis atau masalah penggantian peralatan pabrik yang rusak karena disama perusahaan secara otomatis sudah ada sistem pembaruan perangkat kerasnya tanah disewa selama 50 tahun dengan peluang untuk mempertanjang kontrak peluang emas terbatas masalah besar di bumi perihal sumber kehidupan yaitu tanah peluang besar untuk ambil bagian dalam menyelamatkan bumi benefit berkelanjutan untuk kelangsungan bumi dan kehidupan finansial secara personal jadi tujuan utama kita disini tidak hanya untuk menekatkan perekonomian kita secara personal akan tetapi tujuan utama kita disini adalah untuk tujuan yang lebih besar jadi teman-teman harus memiliki visi yang jauh lebih besar yaitu bermanfaat bagi banyak orang dan planet yang kita tempati yaitu kita mengembalikan kesukuran tanah di dunia ini dan tentunya jika dinyatkan dengan ibadah maka teman-teman akan mendebatkan pahala yang luar biasa besar dan mengalir terus-menerus teman-teman USD dan UTERA disini apa kaitannya antara Unistice String Technologies dan UTERA teman-teman disini USKY Transport dan UTERA ini memiliki dua produk yang berbeda tetapi dalam satu perusahaan satu payung perusahaan besar teman-teman jika USKY Transport itu diaparannya lebih ke pembangunan infrastruktur transportasi ramah lingkungan perusahaan induk USKY Transport kontribusi pendamanaan reward portion dividend dan listing market kemudian bagus untuk batu loncatan jangka menengah dan panggiat jika UTERA pembangunan pabrik dan kluster USPIR humus UTERA jadi dananya untuk membangun pabrik teman-teman kemudian sebagai anak perusahaan kontribusi pendanaan reward bagi hasil jadi teman-teman enggak perlu nunggu lama hanya waktu kurang-kurang lebihnya dua tahun teman-teman sudah mendapatkan reward bagi hasilnya kemudian bagus untuk pasif income tahunan jangka menengah sudah menghasilkan hanya dengan berkontribusi selama dua tahun saja maka teman-teman sudah mendapatkan reward bagi hasilnya nah disini kita perlu melihat kita perlu melihat dan menyadarkan diri kita seberapa perlu proyek yang akan kita perkembangkan ini untuk dunia teman-teman masalah dunia yang pertama itu adalah meluasnya wilayah gurun meluasnya wilayah gurun dalam logika penggurunan tanah di seluruh dunia jumlah bahan organik di dalam tanah melewati tingkat kritis 3% dan terus mengurun artinya di dunia saat ini untuk lahan-lahan yang subur itu semakin menyempit teman-teman kemudian masalah kedua penipisan tanah di banyak negara tanah tengah dalam kondisi sekarang hal ini banyak dibicarakan oleh orang-orang berpengaruh pemikir pemisnis pengusaha misalnya Satguru dengan proyek Set Soil membahas topik ini teman-teman yang dimaksud di sini adalah tanah-tanah yang subur tanah-tanah yang bisa ditanami oleh tanaman teman-teman dan di sini dalam kondisi sekarang artinya jika tidak ada upaya untuk menyelamatkan tanah ini sebagai pusat produksi makanan kita yaitu tanaman tumbuh-tumbuhan dan itu sebagai sumber kehidupan kita teman-teman maka itu akan sangat beresiko bagi kelangsungan hidup makhluk termasuk kita sebagai umat manusia di muka bumi ini teman-teman kemudian masalah mendesak dunia yang ketiga adalah ancaman kelaparan kelaparan salah satu senjata pemusaha maksal terbesar secara otomatis jika tanahnya sudah tidak subur lagi ataukah tingkat kesuburannya berkurang maka kualitas tanaman yang dihasilkan dari tanah ini juga akan terpengaruh teman-teman akhirnya jumlah panen makanan-makanan tersebut itu akan berkurang atau kehilangan fungsi sehingga tentunya itu akan membuat ancaman kelaparan ini semakin besar makhluk hidupnya seperti kita umat manusia tetap tetap sumber makanannya semakin menurun jelas secara otomatis tingkat kelaparannya akan semakin meningkat teman-teman CDC melaporkan bahwa 100% penduduk Amerika Utara menderita kekurangan kalium 90% menderita kekurangan vitamin E 70% menderita kekurangan vitamin K 52% kekurangan magnesium 43% kekurangan vitamin A 40% kekurangan vitamin C ini adalah sebuah bukti nyata bahwa teman-teman kualitas tanaman yang kita hasilkan itu semakin menurun teman-teman mengapa kualitas tanaman yang kita hasilkan ini semakin menurun dengan adanya penurunan penurunan kandungan-kandungan vitamin yang ada di makanan tersebut setiap makanan ini teman-teman karena kualitas tanahnya itu juga menurun jika kualitas tanahnya menurun tidak begitu seburuk lagi maka segala mikroorganisme yang ada di dalam tanah yang seharusnya berfungsi sebagai makanan tumbuhan itu kurang ibaratnya kalau kita itu kalau kita makan makanannya tidak bergisi makanannya kurang gisinya apalagi kalau anak-anak yang baru lahir itu teman-teman makanannya tidak bergisi secara otomatis dia akan mengalami stunting teman-teman kekurangan gisi dan tanaman ini juga memerlukan gisi gisi dari tanaman inilah yang disebut mikroorganisme tersebut teman-teman itulah mengapa keunikan dari buku humus utera ini teman-teman dia mengadung lebih dari seribu jenis mikroorganisme yang jelas itu akan memperkayakan tanah sendiri sehingga dia dapat menghasilkan atau mengembalikan hasil panen dari tanaman-tanaman ini yang diperlukan teman-teman tanah hidup warisan yang kita peroleh dari generasi sebelumnya dan akan kita wariskan kepada generasi mendatang kita dapat menghentikan bencana ekonomi kita mampu mengarahkan masa depan ke faktor pengembangan yang lain ada ke arah yang tengah pasti menanti kita saat ini teman-teman semua produk yang diproduksi petani pada awal 20 mengandung 90% lebih banyak mikro elemen dibandingkan saat ini sekarang kita hanya mendapatkan 10% elemen bermanfaat dari yang kita perlukan tidak heran tidak heran bila kita melihat paket nanak kita dulu nanak moyang kita dulu teman-teman orang-orang dulu teman-teman hidupnya mereka itu sehat-sehat teman-teman selain sehat-sehat mereka juga memiliki usia yang panjang dan bahkan untuk yang usia di atas 70 tahun 100 tahun itu sangat banyak teman-teman akan tetapi beda hanya dengan kondisi pada saat kita sekarang ini teman-teman kita usia mungkin kepala 20 aja ada banyak diberitakan yang sudah terkena kolesterol sudah ada yang terkena diabetes sudah ada yang terkena stroke apalagi yang usia 30 yang usia 30 yang ternyata kondisinya dikira sehat-sehat saja nih teman-teman sudah mulai terasa kaki-kaki sudah pegel-pegel persendian sudah mulai terasa sakit sudah tidak fit seperti bulan dan tidak lain penyebabnya adalah dari makanan yang kita makan teman-teman makanan yang kita makan jelas otomatis semuanya hampir berasal dari tanah makanya disini PR utama kita bersama Mr. Yuniski mewujudkan cita-cita besar Mr. Yuniski yaitu mengembalikan kesuburan tanah ini sama dengan kesuburan tanah abad 20 tahun yang lalu sehingga meskipun kita berada di dalam era serba industri era yang serba modern ini akan tetapi kualitas makanan kita sama dengan abad 20 sehingga kita bisa hidup dalam keadaan sehat dan memiliki usia yang panjang itu adalah harapan kita semua dengan apa kita harus memberi makam tanah ini agar ia kembali makmur dengan unit jadi bagi teman-teman ini adalah mumpung ada kesempatan mumpung ada peluang teman-teman yuk kita dukung proyek utera ini dengan ikut berkontribusi membangun pabrik sebagai pusat produksi unit itulah presentasi saya pada utera ini semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ingin didiskusikan silahkan bertanya atau berkomentar di kolom komentar oke baik selesai selalu untuk kita semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati